Menjaga pola makanan asupan gizi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama bagi para calon mams dan ibu menyusui. Selain agar asian diproduksi lancar, makanan yang dikonsumsi pada saat hamil juga berpengaruh pada tumbuh kembang sekecil lho mams. Kurangi makan makanan yang digoreng saat hamil ya mams, disarankan makan makanan yang dikukus atau direbus. Karena makanan yang digoreng gizinya berkurang, dapat memicu mual, mengganggu hormonal, dan gangguan-gangguan lainnya. Agar saat sang buah hati lahir mams sudah siap asih, maka perhatikan juga asupan makanan yang dapat memperlancar asih pada saat janin masih dalam kandungan. Jangan khawatir mams, karena Nutribaby Plus bisa membantu mams memenuhi nutrisi selama kehamilan, saat menyusui, bahkan sampai mempersiapkan MPAC si kecil nantinya. Nutribaby Plus adalah food processor yang memiliki 5 fungsi sekaligus, yaitu steamer, blender, warmer untuk botol dan jar, sterilizer, dan defroster yang dikendalikan pada satu remote yang terpasang pada alat. Dengan begitu, mam dapat dengan mudah mengolah makanan bergizi atau asih booster lainnya tanpa harus kerepotan. Menu blender dapat dilakukan bersamaan dengan steam, sterilizer, warmer, dan defrost. Kapasitasnya yang besar yaitu 1500 ml pada wadah steamer dan 700 ml pada wadah blender. Terdapat timer digital dan dilengkapi dengan alarm, jadi mam dapat melakukan aktivitas lainnya sembari menunggu makanan diolah. Dibuat dengan wadah steamer yang terpisah agar bisa menjaga kesempurnaan gizi dan kelezatan makanan. Saat mam menyusui, mam dapat menghangatkan asib dan mensterilisasi botol susu si kecil dengan Nutribaby Plus. Mudah untuk dibersihkan dan disimpan. Eating healthy and cooking from scratch is very possible with Nutribaby Plus. Yuk mams, penuhi nutrisi pada masa kehamilan dan pasca melahirkan? Agar tumbuh kembang anak normal karena asupan gizinya terpenuhi sejak dalam kandungan dan suplai asinya terpenuhi nantinya. Sekian TV dari kami, semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!